Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat anak-anak Di video kali ini Pak Albert akan menjelaskan Bagaimana menentukan sistem Pertidaksamaan linear Dua variable Atau SPTLDV dari Suatu daerah penyelesaian Atau bisa disingkat Dari daerah penyelesaian Atau daerah yang diarsir Menjadi SPTLDV Jadi Dari DP menjadi SPTLDV Nah ini Kayak di ini ada gambarnya Daerah arsiran Disuruh mengubah menjadi Pertidaksamaan linear Dua variable Oke Sebelum ke langkah-langkah Kita harus Paham dulu Bentuk umum Untuk menentukan persamaan garis Yang pertama adalah AX plus BY Sama dengan C Atau dengan menggunakan rumus X min X1 Dibagi X2 min X1 Sama dengan Y min Y1 Dibagi Y2 min Y1 Nah berikutnya Nah ini ada langkah-langkah Untuk menentukan SPTLDV Dari Suatu daerah penyelesaian Langkah yang pertama adalah Masukkan titik penyusun Daerah penyelesaian Ke rumus persamaan garis Nah Rumusnya tadi AX plus BY Sama dengan C Dengan A adalah Titik yang memotong sumbu Y Dan B adalah Titik yang memotong sumbu X Sedangkan C adalah Hasil kali dari A dan B Nah itu langkah yang pertama Berikutnya langkah yang kedua Untuk menentukan Tanda ketidaksamaan Maka kita harus Menguji salah satu titik Yaitu uji salah satu titik Yang berada di dalam Arsiran Atau di dalam daerah penyelesaian Ya Untuk menentukan tanda Ketidaksamaannya Oke Berikutnya ke Contoh soal Oke Untuk contoh soal yang Pertama Atau contoh soal yang Nomor 1 Ini Ada daerah penyelesaian Seperti ini Daerah arsirannya Seperti ini Nah Langkah yang pertama Ya Kita Tulis Ini persamaan garisnya AX plus BY Sama dengan C Ya Langsung Bisa kita Masukkan Disini ada Angka 6 Disini ada 9 Maka 6 ini Menjadi koefisien Dari X Kita tulis 6X Dan 9 ini Koefisien dari Y Sedangkan C nya adalah Hasil kali Hasil kali Dari 6 dan 9 Atau A Kali B 6 kali 9 Sama dengan 54 Persamaan garis ini Adalah 6X plus 9Y Sama dengan 54 Bisa kita sederhanakan Semuanya kita bagi Dengan Angka 3 Nah 6 bagi 3 2 9 bagi 3 3 Dan 54 Bagi 3 18 Sehingga garisnya 2X plus 3Y Sama dengan 18 Langkah yang kedua Yaitu untuk menentukan Tanda ketidaksamaannya Nah Caranya adalah Ambil titik di dalam Arsiran Nah Ambil titik yang merupakan Daerah penyelesaian Misalkan disini Saya ambil titiknya 9,1 9,1 Boleh Boleh titik-titik yang lain Misalkan 9,2 10,1 9,3 Dan seterusnya Nah Ini Sebagai sampelnya Saya ambil Titik 9,1 Kita substitusi Ke garis 2X plus 3Y Kita kosongi 18 Kita masukkan 2 kali 9 Plus 3 kali 1 Hasilnya 18 Ditambah 1 Hasilnya 21 21 di kiri Dan 18 di kanan 21 itu Lebih dari 18 Karena disini Garisnya utuh Maka harus ditambah Sama dengan 21 Lebih dari Atau sama dengan 18 Tanda ini Kita masukkan Kedalam Persamaan garisnya Sama dengan Kita ganti Dengan tanda Lebih dari Atau sama dengan Jadi PT LDV nya Adalah 2X plus 3Y Lebih dari Atau sama dengan 18 Oke Contoh soal Yang kedua Dari gambar Daerah penyelesaian Disamping Terlihat Bahwa Daerah penyelesaian Atau daerah Arsiran Disini Terdiri Dari 3 garis Penyusun Daerah penyelesaian Maka disini Setelah melihat Arsiran Ada 3 garis Penyusun Daerah penyelesaian Maka bisa dipastikan Ada 3 pertidak Samaan liniernya Ya 1 2 3 Oke Kita Selesaikan Satu persatu Kita mulai Dari garis Ini dulu Anak-anak Nah ini Titiknya ini ada 4 dan ada 10 Maka kita tulis 4X Plus 10Y 4 kali 10 40 Nah Tandanya Kita jelaskan nanti ya Lalu berikutnya Disini ada 8 dan 3 Berarti 8X Plus 3Y 8 kali 3 24 Terus ada lagi Disini ternyata Ada sumbu X Ya Sumbu X Diarsir ke Atas Jika sumbu X Diarsir ke atas Ini merupakan Daerah Y Lebih dari Atau sama dengan 0 Jadi inilah Ketiga Persamaan Garisnya Nah berikutnya Kita tentukan Tanda ketidaksamaannya Yang 2 ini 4X Plus 10Y Sama dengan 40 ini Bisa kita Sederhanakan Kita bagi 2 Menjadi 2X Plus 5Y Sama dengan 20 Nah kita tentukan Tanda ketidaksamaannya Dengan langkah yang kedua Yaitu Uji titik Yang ada di dalam Arsiran Kita ambil yang mudah Yaitu 4,1 4,1 Kita substitusi Ke persamaan garis Yang pertama Yaitu 2X Plus 5Y Kita kosongi Terus 20 2 x 4 Ditambah 5 x 1 Hasilnya 13 Nah 13 Terus disini 20 13 itu Kurang dari Atau sama dengan 20 Tanda ini Kita masukkan Ke persamaan garis Yang pertama Sama dengannya Kita ganti Kurang dari Atau sama dengan 20 Nah berikutnya Persamaan garis yang kedua 8X Plus 3Y Nah sama dengan 24 4,1 Kita masukkan 8 x 4 32 Ditambah 3 x 1 3 Hasilnya 35 Kiri 35 Kanan 24 Maka 35 itu Lebih dari Atau sama dengan 24 Nah tandanya Memakai sama dengan Semua Karena Garisnya itu Utuh Ya Ini Contoh yang Kedua Contoh yang Ketiga Contoh yang Yang ketiga Yaitu Yang pertama Adalah Kita lihat Disini Ada Ya Empat Pertidaksamaan Ya Penyusun dari Daerah penyelesaian Ada Empat Ya Satu Dua Tiga Empat Soal yang Kedua Disini Ada Empat Juga Satu Dua Tiga Dan Empat Kita Selesaikan Satu Per Satu Ini Yang Nomor Satu Ini Ada Enam Dan Ada Tiga Berarti Kita Tulis Enam X Plus Tiga Y Enam Kali Tiga Delapan Belas Terus Berikutnya Empat Dan Enam Empat Ini Berarti Empat X Plus 6 Y Empat Kali 6 24 Nah Untuk Cara Singkatnya Jika Di Kuadran Yang Pertama Ya Yang Enam X Plus 3 Y Terus 18 Karena Arsirannya Itu Ke Kanan Itu Kalau Ke Kanan Itu Lebih Dari Atau Lebih Dari Sama Dengan Karena Ini Garisnya Full Atau Garisnya Utuh Maka Lebih Dari Sama Dengan Sehingga Arsirannya Ke Kanan Itu Dipastikan Lebih Dari Sama Dengan Nah Berikutnya Yang 4 X Plus 6 Y 24 Nah Ini Arsiran Dari Garis Ini Arsirannya Ke Kiri Itu Dipastikan Kurang Dari Atau Kurang Dari Sama Dengan Karena Garisnya Utuh Berarti Kurang Dari Atau Sama Dengan Jadi Pertidak Sama An 4 X Plus 6 Y Kurang Dari Sama Dengan 24 Nah Yang Dua Garis Sudah Selesai Tinggal 2 Sumbu X Di Arsir Ke Atas Itu Berarti Y Lebih Dari Atau Sama Dengan 0 Disini Ini Ada Angka 2 Ditarik Garis Horizontal Yang Sejar Dengan Sumbu X Maka Ini Merupakan Cara Penyelesaian Dari Y Kurang Dari Atau Sama Dengan 2 Dari 2 Ini Y Lebih Dari Sama Dengan 0 Atau Y Kurang Dari Sama Dengan 2 Bisa Disingkat Menjadi 0 Kurang Dari Sama Dengan Y Kurang Dari Sama Dengan 2 Nah Tandanya Dibalik Terus Contoh Soal Yang 3B 3.2 Nah Langsung Saja Ini Ada 3 Dan Ada 6 Berarti Ini 3X Plus 6Y 3 Kali 6 18 Karena R Serahnya Ke kiri Berarti Tandanya Kurang Dari Sama Dengan Oke Sudah Fix Ini Nanti Bisa Disederanakan Tandanya Dibagi 3 Bisa Berikutnya Ini Di Kuadran Yang Kedua Garis Ini Ada 1 Berarti X Plus Min 2 Min 2 Koefisien Y Berarti Plus Min 2Y Bisa Ditulis X Min 2Y 1 Dikali Min 2 Min 2 Nah Untuk Tandanya Kita Uji Titik Sekalian Kita Masukkan Titik Yang Berada Di Arsiran Yaitu 2,1 Kita Masukkan Kesini 2 Dikurangi 2 Kali 1 Hasilnya 0 0 Kiri Dan Min 2 Kanan 0 Itu Lebih dari Atau Sama Dengan Min 2 Sehingga Tandanya Adalah X Min 2Y Lebih Dari Atau Sama Dengan Min 2 2 Garis Ini Sudah Kita Cari Sudah Ketemu Maka Masih Ada 2 Lagi Y Sumbu Y Di Arsir Ke Kanan Ini Merupakan Daerah Penyelesaian Dari X Lebih Dari Sama Dengan Nol Dan Sumbu X Di Arsir Ke Atas Itu Daerah Penyelesaian Dari Y Lebih Dari Sama Dengan Nol Berikutnya Contoh Soal Yang Terakhir Nah Jika Gambar Daerah Penyelesaian Seperti Ini Bagaimana Cara Mencari Pertidak Sama Nah Kita Bisa Menggunakan Rumus X Min X Dengan Y Min Y 1 Dibagi Y 2 Min Y 1 Ya Nah Karena Tidak Memotong Sumbu Ya Karena Karena Memotong Di 0,0 Maka Bisa Menggunakan Rumus Seperti Ini Ya Rumus Yang Kedua Nah Titiknya 1,2 Dan Min 1,2 Kita Substitusi Ke Rumus Di Atas Y Itu 1 Ini Menjadi X1 2 Menjadi Y1 Min 1 Menjadi X2 Dan Min 2 Menjadi Y2 Kita Masukkan X Min X1 X1 Nya 1 Dibagi X2 Nya Min 1 Kita Masukkan Disini Dikurangi X1 X1 Nya 1 Min 1 Min 1 Sama Dengan Y Min Y1 Y1 Nya 2 Y Min 2 Dibagi Y2 Y2 Min 2 Min 2 Dikurangi Y1 Y1 Nya 2 Min 2 Min 2 Kita Kalikan Silang Min 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 2 Min 2 Min 4 Kita Kalikan Dengan X Min 1 Min 1 Min 1 Min 2 Min 2 Kita Kalikan Dengan Y Min 2 Maka Hasilnya Min 4 X Plus 4 Sama Dengan Min 2 Y Plus 4 Kita Proses Menghasilkan Min 4 X Plus 2 Y Sama Dengan 0 Nah Ini Garisnya Garis Ini Arsirannya Kita Cek Arsirannya Untuk Menentukan Tanda Kederaas Sama Kita Uji Titik Yang Berada Di Dalam Arsiran Kita Misalkan 1,3 1,3 Berada Di Dalam Arsiran Berarti Disini Kita Masukkan Min 4 Kali 1 Ditambah 2 Kali 3 Nah Kita Masukkan Disini Dikosongin Disini 0 Karena Ruas Kanannya 0 Nah Hasilnya Min 4 Kali 1 Min 4 Ditambah 6 2 2 Itu Lebih Dari Atau Sama Dengan 0 Maka Tandanya Ketidak Samanya Lebih Dari Atau Sama Dengan Jadi PT LDV Adalah Min 4 X Plus 2 Y Lebih Dari Atau Sama Dengan 0 1 8 8 9 9 10 11 12